Hai co-friend, kali ini kita punya soal di mana kita punya pecahan 24 per 36 yang diminta adalah bentuk sederhananya. Oke, untuk mengerjakan soal ini, pertama-tama kita harus tahu cara mengubah suatu pecahan atau ini ya, mengubah suatu pecahan menjadi bentuk paling sederhana atau lebih tepatnya menyederhanakan suatu pecahan. Di mana? Caranya adalah, pertama-tama kita cari dulu FPB atau faktor persekutuan terbesar dari pembilang dan penyebut pecahan tersebut ya. Kita ketahui bahwa faktor persekutuan terbesar ya, faktor yang sama dan terbesar dari dua bilangan atau lebih ya. Kemudian setelah didapatkan FPB-nya, kita bagi masing-masing pembilang dan penyebut dengan FPB tersebut. Oke, sekarang pecahannya kan 24 per 36. Kita akan menyederhanakannya. Di sini pembilangnya 24 dan penyebutnya 36, berarti kita cari dulu FPB dari 24 dan 36 ya. Nah, jadi kita akan menggunakan metode tabel di mana akan kita bagi 24 dan 36 dengan faktor prima terkecil dari kedua bilangan atau salah satu bilangan sehingga keduanya menghasilkan 1. Ya, kita tahu bahwa bilangan prima ya, bilangan prima itu kita tahu yaitu adalah bilangan yang cuma bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri ya. Itu contohnya 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, berarti si 24 dan 36 ini akan kita bagi dengan faktor prima terkecilnya, di mana faktor prima terkecil ya, bilangan prima terkecil yang dapat membagi habis suatu bilangan. Nah, berarti kita perhatikan 24 dan 36, ya 36 sama-sama dapat dibagi oleh pinter, dapat dibagi oleh bilangan prima terkecil yaitu 2. Jadi, selalu prioritaskan bilangan prima terkecil terlebih dahulu ya, maksudnya faktor prima yang lebih kecil terlebih dahulu. Ya, jadi 24 dengan 36 akan kita bagi dengan 2, ya karena memang habis dibagi 2, di mana 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2 adalah 2. Kemudian, 36 bagi 2, itu 3 bagi 2, 1, sisa 1, sisa 1 menjadi puluhannya 6, maka menjadi 16, bagi 2 adalah 8, maka 24 bagi 2 itu 12, serta 36 bagi 2 adalah 18. Kemudian, 12 dengan 18. Di sini juga, keduanya dapat dibagi oleh pinter, keduanya dapat dibagi oleh 2, ya, bilangan prima terkecil yaitu 2, di mana hasil baginya adalah 12 dengan 2, nih, dibedain dulu warnanya, ya, cofren, ya. Tadi dapat dibagi habis dengan 2, di mana 12 bagi 2 adalah 6, lalu 18 bagi 2 adalah 9. Nah, di sini 6 dan 9, di mana 6 itu faktor prima terkecil dari 6 adalah 2, dan faktor prima terkecil dari 9 adalah 3. Ya, karena kalau misalnya dibagi 2, si 9 ini kan akan bersisa, ya, kalian coba cari sendiri sisanya. Dan kita perhatikan bahwa kita harus memprioritaskan bilangan yang memiliki faktor prima paling kecil, berarti kita bagi dulu si 6, ya, di mana 6 kita bagi, ya, karena dia faktor prima terkecilnya lebih kecil, yaitu 2, ya. Jadi, 6 kita bagi dengan 2, ini kita beda warna, ya, untuk yang cuma bisa membagi salah satu bilangan, di mana? Nah, dibagi dengan 2, si 6 ini adalah 3, lalu 9-nya turun, ya, turunnya tetap 9 karena belum dibagi sama siapa-siapa. Nah, selanjutnya kita punya 3 dengan 9, di mana 3 dengan 9, itu sama-sama dapat dibagi oleh pinter, faktor prima terkecil dari 3 dan 9 adalah 3. Kenapa 3 bukan 2, ya, karena kan kalau dibagi dengan 2 akan bersisa, ya, jadi itu adalah 3, ini kita merahin, ya, untuk yang membagi habis kedua bilangan, di mana 3 bagi 3, 1, serta 9 bagi 3 adalah 3. Kemudian kita punya 1 dan 3, di sebelah kiri sudah menghasilkan 1, sekarang tinggal yang 3 di sebelah kanan ini. Ini, 3 sudah prima, ya, maka tinggal kita bagi dengan dirinya sendiri, itu 3, ya, kita bagi dengan 3, dan cuma 3 yang dibagi, maka kita warnai warna biru, karena cuma membagi salah satu bilangan, yaitu 3, di mana 3 bagi 3 adalah 1, lalu 1-nya turun. Nah, jadi, 24 dan 36 di sini sudah menghasilkan 1, ini keduanya. Nah, untuk mencari FPB, kita lingkari dulu semua faktor prima, ya, faktor prima yang dapat membagi habis kedua bilangan, yaitu 2, 2, sama 3, ya, yang warna merah. Dan yang kita lingkari ini semuanya kita kalikan, jadi nanti FPB-nya berarti dari 24 dan 36 adalah 2 x 2 x 3, sebagai berikut. FPB dari 24 dan 36 berarti 2 x 2 x 3, kita tinggal operasikan dari kiri ke kanan, karena sama-sama perkalian, maka jadinya 2 x 2 itu adalah 4, ya, karena 2 x 2 paling kiri, maka operasikan dulu. 2 x 2 itu 4, dikalikan dengan 3 adalah pinter, 12, jadi FPB-nya adalah 12. Selanjutnya berarti, 24 x 36, pembilang dan penyebutnya bagi dengan FPB yang barusan didapat, yaitu 12. Maka, 24 x 36 dibagi masing-masing pembilang dan penyebutnya dengan 12, yaitu FPB dari keduanya. Di mana, 24 x 12, ya, 24 x 12 itu adalah pinter, 24 x 12 adalah 2, lalu 36 x 12 adalah 3. Ya, jadi dapat kita simpulkan bahwa 24 x 36, bentuk paling sederhananya adalah 2 x 3, ya. Oke, 2 x 3, nah, dengan demikian, soal kita telah selesai nih, kofren, gampang kan mengerjakan soalnya? Kalian hebat, dapat menyelesaikan soalnya dengan baik dan benar. Kalau gitu, tetap semangat dan tetap rajin belajarnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.